Ketika memberikan pukulan telak terhadap pasukan pendudukan di Israel Hamas saat ini disebut berhasil memegang kendali atas Gaza Utara. Bahkan kelompok perlawanan Palestina itu mulai membangun kembali sistem pemerintahan di Utara setelah sebelumnya diduduki Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Dewan Keamanan Nasional Israel, Eyal Hulata, yang mengaku mendapat kabar soal pemulihan Hamas di Gaza Tengah dan Utara. Dikutip dari tribunews.com, perlawanan Palestina itu bahkan melakukan tindakan pengamanan dan mengatur perdagangan. Administrator dan pejuang Hamas mempertahankan kontrol yang kuat di wilayah selatan tempat sebagian besar warga Palestina terkonsentrasi. Hal serba juga diungkapkan oleh Wiesel Milstein dari Institut Studi Keamanan Nasional, sebuah lembaga pemikir yang berbasis di Tel Aviv. Yang mengatakan Hamas telah mendapatkan kembali kendali di beberapa wilayah Gaza yang direbut oleh pasukan pendudukan Israel setelah pertempuran berdarah tahun lalu. Ini mencakup sebagian besar wilayah utara yang hancur, termasuk Kem Asyati, Kem Pengungsi Jabalia, Sejaya, dan Kota Gaza. Sementara itu, Israel mulai kehilangan kendali di Gaza hingga menarik mundur banyak tentaranya dari wilayah kampung itu. Pada kabis 1 Februari 2024, tentara Israel menarik diri dari beberapa bagian kota Gaza dan Gaza utara. Namun, pasukan yang ada di Hamunis disebut akan dikerahkan ke rapak perbatasan usir. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.